Intro Tabipun Hello my friend Welcome back to my channel Eka Vendia Spara Vlog Adventure Don't forget Subscribe, Like, Comment, and Share Thank you very much my friend Tabipun Kita lagi di Pekon Sukajadi Kecamatan Pagardewa Mau lihat panen Buah naga Nah ini ibunya lagi panen Ini sengaja memang Ijok-ijok gini bu diambilnya Kan mau dibawa ke kota Kan mau dijual kan memang kayak gini Oh jadi nanti sampai sana baru merah Kalau dia udah merah nanti busuk malah ya Busuk di jalan Nah ini Ini yang udah dipanen Berarti dekat rumahnya juga ada ya Kebun yang luasnya disana ya nanti kan Buah naga Wih mantep Ini sampai mana aja bu jualnya sekarang udah Ini mau dijual kemana ini Tanjung Karang Tanjung Karang ya Nanti ini diambil busnya Di malam Biasanya ada abang yang bumbu itu Ya lagi panen disana Mantap Ini Baradatu, Tanjung Karang, Biwa Begitu ya Udah memang ada pesenannya ya Mereka yang datang sini ya bu ya Ya Emang waktu panennya sore Ya enggak Ini tadi nelfon aja katanya Kita sudah sampai di kebun Pak Waris Kebetulan kita lagi lihat panen Buah naga Pak Waris ya pak Iya Tapi bapaknya lagi sakit ya Iya Wah ini buah naga Ini rata-rata kalau sebesar ini Sekilohnya dapat berapa biji pak Ini ada yang berapa Tiga dua kilo Tiga dua kilo Iya Ada yang besar-besar dari ini pak Biasanya Ada Kayak ini Ada ya Kayak ini pak Coba angkat pak Nah ini berapa tuh Sekiloh satu Sekiloh ya Tapi memang di Panennya masih agak-agak Ijok-ijok begini ya Ya karena di perjalanan nanti ya pak ya Mungkin ada yang mau dibawa ke bandar Lampung Paling jauh sampai bandar Lampung ya pak Ke Jambi juga ya Wah sampai Jambi ini Luar biasa Kita mau panen bareng adit ya Ya Oke di kebunnya pak waris Ya ini lagi Kebetulan kita lagi main di kebun Dan buah naga Dan kebetulan hari ini lagi ada panen Panen raya lah ya Ya panen raya Lokasinya ini di Pekon Sukajadi Kecamatan Air Hitam Air Hitam Jadi kalau patokannya Nanti ketemu Indomaret Air Hitam Itu luruh belok Ada gang ke kanan Ya kalau dari arah panjang bulan Beloknya kanan Tapi kalau dari Arah gedung surya Gedung surya belok kiri Sekitar 15 menit ya Perjalanan kita motor ya 12 menit ya Ayo adit Kita ajak Diajak panen did Kita lihat yang lagi Kita bersama teman-teman Dari Dari mana tempat rumahmu Dari 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 Sudian Ya ininya pekonnya Pekonnya Ciptawaras Ciptawaras ya Lupa Ciptawaras dulu pernah Buat acara Ngeliwet ya Kapan nih buat acara lagi pak Ngeliwet Rame-rame maunya Wah ini nih kebunnya Aduh Mantap Katanya ini kebunnya 1 hektare pak 1 hektare ya Nah ini nih adanya yang lagi pak Mana nih Tanya-tanya nih Tanya sama pak D nya Tuh Ini ya Kita lihat proses panennya Nih Oh gitu ya Jadi gak pakai gunting lagi pak ya Kelamaan Udah ahlinya nih Ini panennya perberapa bulan jadi pak D Nunggu matang aja Tapi memang bisa di setel ya Kayak gini ya pak Iya ini kan pakai Lampu Lampu Dia dari munculnya bunga itu berapa hari kira-kira 40 40 hari 40 hari ya Kayak gini nih Muncul buka kayak mana Kayak gini Sampai dia bisa panen ini 40 hari Dengan syarat dilampuin Enggak Kalau udah kayak gini gak dilampu Jadi lampu itu buat perangsang bunga aja ya Perangsang awal aja ya Ini ya Kelihatan dari sini udah bengkak-bengkak gitu kan Ya udah Danong-dong hari 20 malam 20 malam Berarti bunga itu muncul dari ininya ya pak Duri-duri Duri-duri Duri ini bisa bunga semua Bunga ini Nanti Kalau udah di lampu lagi Matanya ya Mata tunasnya lah ya Kalau ini luasnya berapa pak Kalau ini sekitar Yang ini kan sekitar sektar Sekitar sektar Lebih lah ini Yang usah ini kan baru setahun Oh itu juga Ini belum-belom panen berarti ya Belum Tapi udah ada Satu-dua Ini sekitar ini udah umur berapa tahun ini pak Ini sekitar tiga musim ini Udah tiga musim sama sekarang Tiga musim itu berarti sudah berapa tahun Tiga tahun Tapi buah naga ini gak musim-musiman ya pak Kalau biasa ini kan Mugiman juga Kalau ini gak di lampu itu Oh Setahun sekali Oh gitu Ini kan karena di lampu Nah di lampu jadi prosesnya bisa disetting lah ya Ini kan yang kayak gini nih Nah ya ini Ini kan perhitungannya ini untuk bulan puasa ini Oh memang udah disetting bulannya gitu ya Kunci motor Oh iya iya Jasa pengiriman ini Si cepat Mantap mantap Itu paling 500 kg ada ya pak ya 50 bisa lebih ya 50 kiri 50 kanan kali Katanya ini tuh menghasilkan 4 ton Ini satu apa Iya pak Bisa 4 ton ya pak Sekali panen Ini kalau barat kan Ini yang ijo-jjo ini Ini sekitar itulah Tiga ton Terus sampai Tiga ton Tapi bertahap ya Enggak sekali panen Maksudnya sekali panen itu Dalam satu musim ya Iya Kalau ini kan bisa dua kali Dua kali ya Ya bisa jadi orang satu aja Bisa hampir setengah kilo Tadi ada yang satu kilo Satu kilo ada yang Orderan hari ini berapa kilo pak Mintanya Kalau dia itu kan Orang yang dari Bokali tuh Ya kalau minimal dia Tidak tindak Empat tindak Cuman kalau seadanya Jadi ambil Ada lima terapad Pokoknya satu mobil L300 itu penuh Mantap Berarti ini awalnya Kebun kopi juga pak dek Buang kopi Buang kopi Ini buah naganya Teman-teman Wah Yang itu udah bisa dipanen Kalau yang ini Hampir nih Hampir Hampir bisa dipanen Tadi banyak juga yang dipanen Masih hijau-hijau Karena memang pengirimannya Untuk jauh-jauh Sehingga nanti Sampai di lokasi Pengiriman itu Sudah masak Sudah sempurna Kalau dia di Panen sudah Sempurna merah Malah nanti Jadi busuk Wah ini luas Nah itu bapaknya Lagi panen juga Wah Wah itu pak Wah Wah Toba pegang dulu pak Wih keren sekali nih Mantap Ini Sekilo ada berapa Bisa Sekilo lebih Sekilo lebih dua ya Wah ini Buah naganya Teman-teman Ini sudah sangat merah Betul nih Tadi dikasih sama bapaknya Ini di kebun Buah naga Pak Waris Di Sukajadi Minggu lalu Kita sudah ke Semarang Jaya Itu cuman Di halaman saja Kalau ini Sudah kebun Satu hektare Wah luar biasa Berat tuh pak Lumayan Ada 20 kilo pak Ada Luar biasa nih Buah naga Nah itu Pohon-pohonnya nih Teman-teman Ini pohonnya Dia merambat di Pohon Randu Randu Jadi Selain akarnya Makan dari bawah itu Dia Makan dari Dari batangnya nih Kalau dia Biasanya Kita lihat Sering pakai ini Pakai semen Nah kalau semen itu Biasanya akar Makannya cuman dari bawah saja Dari batang-batang Nggak Nggak ada asupan makanan Nih luar biasa nih Bunganya banyak sekali Satu batang ada Wah luar biasa Banyak Keren Wah nih Ini ada yang sudah makan Nih satu lagi Supply Supply Nih boleh Coba-coba silahkan dibuka Teman-teman ada supply Buka-buka Supply Gimana rasanya Pak Enak banget Enak Enak banget pokoknya Enak setelah enak ya Seger ya Nah kapan-kapan kita datang lagi Mestinya bawa ini Banyak Banyak Susu murni itu Oh iya kan Sama Bawa karung Buka Marjani Dibuat Es buah Dikasih karung Ngerampok Kita malah Supply 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 Pocel itu Iya Kita nyoba dulu Ini Dari tadi Udah medioin Hasil dari videoin Kita nyobain dulu ya Ini dia buah naganya Mantap Kita coba nyicip ya Jangan ngiler ya Manis bener ya Saya beli itu Biasanya gak semanis ini Ini rasanya kayak buah naga Iya Sama kita serasa lagi disuka jadi ya Mantap Viewnya langsung Hujan Bisa ya Di jauh sana hujan ternyata Luar biasa nih Ini ngapa manis yang Yang pertama gratis Makanya dia manis Sepertinya buah naga di Lampung Barat Sumbernya dari ini semua Dari kebun ini Memang manis bener Biasanya saya beli-beli itu gak semanis ini Biasanya Manis nih Ini sambil Bawa sirup marjan Ditaruh di Wih keren Enak bener Saya udah kepikiran sebenernya Bahwa itu cuman Gak sempat nyiapin ya Gak ada gelas di rumah tuh Maunya gelas yang jernih itu kan Biar kelihatan Perr Pasu digini Betulnya kan sekarang Yang sini lagi gak enak badannya Lagi sakit Mudah-mudahan next time Kita kesini lagi Pas kita Bosnya Dan doakan semoga Cepat sembuh ya Wah ini enak bener Wah Jangan ngiler ya Kami makan di Kebunnya langsung Ini Ini yang masih Mungkin sebulan Apa dua minggu lagi Baru bisa petik Aduh jadi enak bener ini Jadi enak bener ini Waduh Sampai belepotan Ya gimana Memegangin video Enak bener pak Enak bener ini Sampai belepotan Muka saya Manisnya manis banget ya pak Waduh disupply lagi Saudara-saudara Udah-udah kami diambil Waduh Disupply lagi Waduh-waduh Udah-udah Nih teman-teman nih Mantap Ini kebunnya Teman-teman Buat sekali Dan ini ada lampu Boklam khususnya Untuk perangsang Dari Bunga Jadi Dari calon bunga Menjadi bunga Biar cepat Perangsang Pertumbuhannya Karena kalau Dibuat Standar saja Atau Normal-normal saja Itu Cuman setahun sekali Panennya Nah Karena dikasih Lampu-lampu ini Kasih treatment Lampu-lampu ini Sehingga untuk Merangsang Pertumbuhan bunganya Lebih Bisa lebih cepat Dan bisa diatur nih Panennya Ini banyak yang Mungkin yang Seperti ini nanti Lebaran nanti Dua bulan Atau tiga bulan Lagi Baru dia bisa Panen Wah Luar biasa nih Kita naik ke atas Wah Wah ini sudah Selesai dipanen Yang di sebelah sini Masih bunga-bunga Suma Wah Wah sekali nih Kita berada Di perbukitan Wah ini teman-teman Wah ini teman-teman nih Wah Biasa Luar biasa Luar biasa Kita tadi sudah Melihat panen Kemudian Juga sudah Mencicipi langsung Buah naganya Wah itu ternyata Masih ada dua nih Masih ada dua teman-teman Di Ada dua Wah Kita lihat Wah Luar biasa nih Sar sekali Wah ini juga nih Kita kehujanan nih Kehujanan di Kebun Buah naga Kita berada di Bukitnya Ini ada satu Hektar Kebun Buah naga Kita kehujanan ya Kabut 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 tapi kabutnya Kabut Kabut hujan Ini kayaknya Camping asik Ini kayaknya Masa Oh disana temiangan Ini Ini Tapi lanjutan sana kali ya Deretannya Bukit barisan temiangan Bukit barisan temiangan Oh Ih Mantep bener Ini bisa gede lagi Oh ini bisa Satu ini bisa Empat begini ya Luar biasa Katanya Buah naga disini Rata-rata 2 kilo 4 2 kilo 4 ya 2 kilo 3 2 kilo 3 2 kilo 4 Mantap Wah Bukitnya keren ya Kalau pagi-pagi Utara timurnya Mana ini ya Hayan Senek Mana timurnya Terbit matahari Sana ya Sana ya Wih pas bener ini Mudah-mudahan bisa kita Sampai Lampu ini hidup Iya Penasaran nanti Teman-teman Kalau bisa nanti kita Sampai lampu hidup nih Tapi kalau dihidupin pula nih Tapi dihidupin terus Enggak Enggak juga kan Tapi gak tau kalau ada yang nunggu Katanya Sebentar mungkin boleh Nihidupin lampunya itu Kalau pas Merangsang bunga Selama 20 hari Lampunya didupin Hidupin terus Jadi malam itu Serasa kayak siang lah ya Jadi harus banyak matahari Nah Apis pulsa listrik Dia bilang 600 ribu kurang lebih Gitu ya Selama 20 hari Bisa habis pulsa 600 ribu ya Luar biasa Tapi 1 kilonya itu 10 ribu kan Kalau dari petani nih 10 atau 15 ya Sekitar itu Tadi sekali panen Bisa ditaruh lah 2 ton Kena 2 kali panen kan 4 ton itu 2 ton dikali 10 ribu Wih udah banyak 20 juta 25 ribu pak Iya kan Sepenai Ngejar Ngejar ini kan Di setting mereka itu Buat Puasa tuh Puasa Mereka ngejar panennya itu Dipuasa Sampai 25 ribu itu Karena orang butuh Es buah Es buah Kalau puasa itu Apa sugesti Yang tuh es buah Kena gini Kalau di tempat saya Diliwa sana Tanda-tanda masuk puasa Itu mudah Udah banyak kolang kaling Di pinggir jalan Mau dibawa ke Jawa Nah itu tanda-tanda Gak usah Maka hilal-hilalan Pokoknya kalau udah ada itu Udah mau puasa Dibawa ke Jawa itu Dan teman-teman nih William dan lain-lain Ada yang udah duluan Mau pulang dulu Dari kebun Apa ngebuah naga Mbah Waris Tuh langitnya luar biasa tuh Keren Udah lama nih Jarang ngeliat Langitnya kayak gini Kita pulang dulu Agak licin nih Dari hujan Kita sudah di Tempat yang punya Buah naga Ini lagi Barang buah naga Barang buah naga Berapa harganya 10 ribu 10 ribu Kalau disini ya Kalau udah kita bawain Udah ke sana Udah beda lagi harga Ada ongkirnya Nah ini yang udah bisa dibeli nih Yang udah merah-merah Kalau yang masih hijau-hijau itu Untuk dibawa ke jauh ya Masih aman ya Wah ini Saya juga bu Ya satu-satu Ayo panen-panen Beli untuk Ini 2 kg 3 biji Yang 1 kg 1 biji ada gak bu Boleh Tapi boleh itu bu Oh pas Pas betul 1 kg Ini 1 kg 1 nih Ini 1 kg 1 1 kg 12 kg Mau dibuat apa aja mas Buat kantor mas Buat kantor Oh kirain untuk Buat dodol ini Dodol 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 buah naga Kan keren juga nih Pantesan banyak Dia pakai uang kantor Iya pak Ada SPPD nya Nanti minta tanda tangan Kunjungan ke buah naga Mas Nimbangnya disitu ya Kalau 12 kg Mantap Setelah kita lihat Manen rayanya tadi Sudah azan maghrib Kita sedang belanja Itu lagi teman-teman Belanja Beli buah naga langsung Oke Kita pulang teman-teman Sampai jumpa lagi Kapan-kapan kita main lagi Ke Desa Sukajadi Kedamatan Air Hitam Jangan lupa subscribe Youtube Eka Pendi Aspara Ya guys Vid